Hai Oke bertemu lagi sama gue bro kali ini gue akan memberikan tutorial cara membuat tulisan tiga dimensi Oke berikut ini adalah videonya bro Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhammad Gifar saya kali ini akan memberikan tutorial cara membuat tiga dimensi tulisan tiga dimensi di aplikasi Vexel Live Oke kita langsung membuka aplikasi Vexel Hai disini kita akan membuat kata tiga dimensi atau tulisan tiga dimensi langkah pertama kita kalau kita hapus dulu bekas file yang tadi nah ini adalah menu utama pada saat dibuka aplikasinya hal yang harus kita lakukan pertama adalah menekan ikon tanda tambah yang tulisan teksnya di bawah kiri kita klik lalu di layar kotak-kotaknya terdapat eh kayak sebuah tempat untuk menulis kita ketik dua kali disini kita masukkan teks apa yang mau kita ubah menjadi tiga dimensi silakan nama saya Gifar nah pojok kiri ikon di pojok kiri atas itu untuk memperbesar tulisan nah seperti ini oke kita tekan off setelah itu kita masuk ke ikon site site itu ikon untuk memperbesar tulisan kita tekan kita geser ke kanan untuk memperbesar Iya mungkin segini aja oke setelah itu klik checklist kita lanjut ke color 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 untuk warna kita pilih warna-warna yang baik warna hijau putih atau kalau saya pilih putih kita checklist lalu untuk tekstur nah tekstur kita tekstur untuk membuat gambar atas belakang dari tulisannya kita ambil dari foto foto apa yang kita mau oke klik kocok kiri pilih gambar pilih gambar apa yang akan kita masukkan disini saya akan masukkan gambar saya ini dia oke klik nah disini kelihatan gambar kita setelah itu kita enable kan kita kita lihat untuk untuk memperbesar atau untuk kita atur kalau sudah kita cek list kita lanjut ke paling pojok sebelah kanan ada tulisan tiga di teks kita klik kita klik ke enable kita kebawah untuk def nya terserah mau panjang atau pendek terusnya sedang aja terus kalau tergradient itu terserah ya kalian kita masuk ke darikan darikan tuh untuk eh mempertajam warna ya oke kita masuk ke rotation rotation itu antara protection yaitu untuk gunanya untuk eh merotasikan ke bawah atau ke atas kalau saya suka paling ke atas untuk rotasi yaitu untuk samping ya seperti ini nah oke untuk rotasi jetnya itu saya nggak perlu karena itu untuk mengubah atau membalik kata nah untuk light angel yaitu untuk memberikan cahaya penerangan warna yang paling baik nah saya untuk saya kalau saya pilih disini 187 lebih dari terajak intensitas sayanya saya daunnya jatuhkan atur sendiri spikular hidrasinya kita atur sendiri kalau sudah centang checklist dan jadi sudah ini adalah tulisan tiga dimensi untuk untuk mencet kita klik paling atas pojok ya pilih seps image Oke set gallery Oke tunggu rendering image kita tunggu beberapa saat kalau mencetkan kata-kata saving image itu berarti sudah selesai Ayo kita kembali ke Hai layar utama terbuka di galeri Ayo kita buka di galeri nah ini dia bro ini hasilnya tiga dimensi Oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tutorial membuat tulisan tiga dimensi kalau kalian suka channel ini silahkan like share and subscribe selamat menikmati